Berharap nasib yang sama dengan Gerindra Usung Prabowo, Nasdem cuma asyik euforia saja. Drama yang sedang dimainkan Surya Paloh dan juga Nasdem bermula sejak Nasdem dengan lancang dan percaya dirinya melakukan manuver dengan deklarasi Anies jadi presiden atau jadi capres mereka. Berendah hubungan Nasdem dengan PDI Perjuangan selaku partai utama pendukung Pak Jokowi itu mulai agak panas-panas begitu lah. Dan juga hubungan Surya Paloh dengan Pak Jokowi yang dalam satu dekade terakhir ini terlihat baik-baik saja jadi terkesan jelek. Menurut saya pantas saja Pak Jokowi kesel keulah Surya Paloh yang sembrono dan kesusu deklarasi capres. Memang kita kan melihat bahwa selama ini Pak Anies itu kan selalu mendegradasi bahkan menafikan apa-apa yang sudah disampaikan Pak Jokowi. Dikerjakan Pak Jokowi dan jauh-jauh hari juga melemparkan isu-isu yang akan bertentangan dengan apa yang sudah disepakati koalisi. Contohnya? Pak Jokowi. Misalnya soal IKN beliau mengatakan tidak perlu kan misalnya begitu. Dan dalam banyak hal juga beliau dulu sebelum dicalonkan oleh partai Nasdem banyak statement-statement beliau yang kontra gitu ya. Memang ada nuansa yang berbeda dalam konteks sistem politik, logika dalam oposisi dan koalisi. Jadi ketika nanti betul-betul Nasdem berkoalisi dengan dua partai oposisi, logikanya memang jadi tidak nyambung. Oke. Nah berkoalisi dengan dua partai oposisi itu kan logikanya ada sebuah cara pandang pada saat mendeklarasikan koalisi ini. Yang sudah menyatakan diri berbeda dengan koalisi yang ada sekarang. Karena perbedaan antara oposisi dan tidak itu kan jelas. Mereka tidak setuju dengan pola pikir dan cara memimpin rezim yang berkuasa sekarang. Peluang kemenangan partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 jadi perbincangan. Menurut guru besar ilmu politik Universitas Andalas, Asrinaldi, euforia deklarasi Anies belum menjamin kemenangan partai tersebut di Sumatera Barat. Asrinaldi mengakui, saat ini memang banyak baliho, poster, dan media iklan terbuka lainnya disumbar memasang gambar kader Nasdem bersama Anies. Nasdem itu masih bereuforia dengan Anies. Semua foto kader Nasdem dengan Anies semuanya. Apakah masyarakat akan memilih? Belum tentu juga, kata Asrinaldi dalam acara ngobrol politik presiden pilihan orang Minang Anies, Prabowo atau Ganjar yang diadakan Langgam, kata Sumbar, dan Kofesia di Padang, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Asrinaldi melihat kader-kader partai Nasdem khususnya di Sumbar terlalu percaya diri akan menerima ekor jas dari ketokohan Anies Baswedan. Seperti yang dialami kader-kader partai Gerindra yang banyak terpilih untuk legislatif disumbar pada pemilu 2019 lalu karena efek dari Prabowo Subianto. Menurut Asrinaldi, ketokohan Anies yang dianggap sesuai dengan pilihan orang Sumbar belum tentu cukup untuk memenangkan suara di pemilu 2024 nanti. Karena sampai sekarang, Anies dilihat Asrinaldi belum menawarkan program yang nyata untuk dilakukan sebagai capres. Kedatangan Anies ke Sumbar beberapa waktu lalu dianggapnya masih ajang say hello ke masyarakat Sumbar. Pemilih Sumbar tentu juga akan melihat apa isu program yang akan dibicarakan masing-masing capres dan itu bisa diteruskan oleh kader-kader partai di daerah, ujar Asrinaldi. Asrinaldi menyebut partai Gerindra yang masih mengandalkan ketokohan Prabowo masih akan berbicara banyak untuk perolehan suara di Sumbar. Secara infrastruktur partai, Gerindra saat ini sangat kuat di Sumbar karena menguasai kursi legislatif baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sementara, Nasdem asyik dengan euforia saja. Belum ada strategi nyata dari Nasdem untuk Anies. Bahkan, belum ada prestasi Anies yang disosialisasikan, kata Asrinaldi. Ini menunjukkan dengan terang-penderang bahwa faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat partai Nasdem. Pemilih Nasdem, mayoritas atau 99% adalah kaum nasionalis. Jadi akan sulit menerima calon presiden dari kelompok-kelompok yang tidak nasionalis. Dan ini adalah petualangan dari Sang Ketua Umum Partai Nasdem. Saya yakin itu. Ah, saya baru dengar berita ya, katanya Partai Nasdem itu kena getahnya gara-gara dukung Anies. Udah sering banget sih konten kayak gini, tapi masih lucu aja nih. Ya, dalam survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga survei yang cukup kredibel, yaitu Seful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Anies nggak ampuh buat mendongkrak suara Nasdem. Mendongkrak. Jadi setelahnya Anies itu nggak bisa menaikkan suara Nasdem. Nah, tapi malah sebaliknya. Sekarang Nasdem itu masuk kategori Partai Gurem. Selamat menikmati. selamat menikmati